Intro Pemirsa 2 bulan lebih kabel PLN terjuntai di wilayah desa kabel-kabel Tabanan namun hingga kini tampaknya belum juga mendapat tindak lanjut dari pihak PLN Tabanan kabel itu bahkan terendam air got sehingga muncul kekhawatiran apabila kabel sedikit saja terkelupas nyawa petani dan pejalan kaki terancam Kabel PLN sepanjang kurang lebih 30 hingga 60 meter terjuntai hingga ke dalam got persawahan kabel-kabel Tabanan 2 bulan lebih hal ini dibiarkan namun belum menata-tanda perbaikan dari pihak PLN Tabanan kabel yang jatuh tersebut ternyata telah terendam air dan sebagian tidak terlihat mata karena tertutup perimbunnya tumbuh-tumbuhan dan sampah di got menurut penuturan Imade Swastaya, salah satu petani di daerah Kabegaba secara merekala, got di persawahan Kabegaba rutin dibersihkan para petani dari timbunan sampah namun sejak kabel PLN jatuh di got tersebut, para petani tidak berani lagi membersihkan got karena takut tersetrum apabila hal ini tidak segera diatasi, kabel PLN tersebut dikhawatirkan terkelupas sehingga petani maupun pejalan kaki yang sedang beraktifitas dan berjalan kaki terancam tersetrum, terutama di musim hujan kekhawatiran saya dari petani, waktu bersih-bersih got ini petani tidak berani membersihkan yang di lokasi kabel jatuh ini ya takutnya musim hujan ini, takutnya kabelnya ini nyangkut, apa namanya ini seperti kotor-kotoran itu takutnya jatuh lagi kabel yang di sebelah ini menurut salah satu warga kabel-kabel IGD Putu Subrata musim hujan merupakan waktu yang paling ditakutkan oleh GD Putu Subrata air got yang meluap akan membahayakan warga yang sedang berlintas maupun petani oleh sebab itu GD Putu Subrata menghibur pihak PLN Tabanan untuk segera memperbaik kabel yang terjunta itu minimal mengamankan kabel agar nantinya tidak menyebabkan warga maupun petani tersetrum ya kalau bisa memang dari pihak PLN ke Bupatan Tabanan kemungkinan harus memang betul-betul sigap dia melihat kabel yang ada jatuh, udah sampai di bawah ini, udah di air dia kan gitu mungkin harus ditanggap ini apa memang gak ada yang ngontrol apa gimana, gak tahu juga saya ini kan ya itu kan termasuk teledoran itu Pak bagi masyarakat kan bahayanya luar biasa tapi bagi para pemerintah harus memperhatikan hal-hal yang sekecil ini Pak ya saya mohon sekali itu biar memang bisa diperhatikan ini keduanya beralang agar PLN segera bertindak jangan sampai jatuh korban PLN Tabanan baru bertindak karena dikhawatirkan akan membawa citra buruk bagi kinerja PLN Tabanan ke depannya